Saudara Rucenmi, warga Desa Hulawak, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo resmi melayangkan somasi kepada PT PLN Cabang Gorontalo. Somasi ini dilayangkan atas keberatan terhadap perhitungan angka meteran listrik yang mengakibatkan jumlah tagihan yang dinilai tidak wajar. Jumlah tagihan listrik di rumah Rucenmi, salah satu pelanggan PT PLN yang berada di Desa Hulawak, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, mendadak terjadi kenaikan. Kenaikan terjadi pada pertengahan tahun 2019 lalu ketika rumah ditinggal kosong oleh pemilik. Jumlah tagihan dalam hitungan 3 bulan tersebut mencapai Rp2.385.000. Menurut Rucenmi, jumlah ini sangat tidak wajar jika dibandingkan dengan jumlah pembayaran rutin tiap bulannya yang hanya berkisar di angka Rp200.000 per bulan. Menurut Rucenmi, ada kejanggalan yang terjadi pada sistem pengecekan meteran listrik tiap periode pembayaran. Dari hasil konfirmasi yang dilakukan, pihak PLN Cabang Gorontalo tidak bisa menunjukkan bukti pengecekan meteran listrik yang jelas. Sehingga patut dipertanyakan angka-angka yang dimasukkan dalam sistem tagihan yang kemudian memunculkan jumlah tagihan listrik. Saya minta, satu itu dari mana, angkanya itu dari mana dan dibuktikan dengan dokumentasi sesuai SOP yang sebenarnya. Kan mereka baca meter, terus foto. Di foto itu kan kita jelas angka yang ada di meter, kita bisa lihat di foto. Rucenmi meminta persoalan ini harus ada yang bertanggung jawab dan akan menggugat perdata pihak PLN Cabang Gorontalo ke pengadilan negeri setempat. Poin, tolong diperbaiki sistem yang ada di PLN, ya kan? Tolong diperbaiki pelayanannya, ya kan? Masa kok pelanggan datang, ya kan? Harusnya mereka sebagai pelayanan, ya kan? Harus siap dengan tantangan, bukan malah terbalik. Ya kan? Harusnya pelanggan yang marah, bukan mereka yang marah. Itu yang saya bilang. Terus kedua, tetap saya mau ada pembuktian secara dokumentasi. Itu poin kedua. Ketiga, saya mau masalah ini harus ada yang bertanggung jawab. Saya, kalaupun ini terbukti, saya mau harus ada yang bertanggung jawab. Mulai dari level pimpinan sampai level tingkat bawah. Untuk menyelesaikan persoalan ini, pihak PLN unit telaga telah berkunjung ke rumah pelanggan. Kepala unit layanan pengaduan PLN unit telaga Taip Nento yang dimintai keterangan usai perkunjungan mengatakan, persoalan ini terjadi akibat akses pembacaan meter di rumah pelanggan yang tidak bisa dijangkau. Nah, jadi, ya sebelumnya ini kan persoalan yang menurut kami dalam hal PLN yang lain pelanggan kan sering terjadi juga. Tentang ketidaksesuaian apa hasil baca itu bisa disebabkan oleh rumah sering tertutup. Sehingga kami tidak bisa melakukan pembacaan secara normal, Pak. Nah, itu yang sering terjadi pada saat pelaksanaan pembacaan meter. Nah, ini ke depan yang kami koordinasikan dengan Pak Rujan ini. Maksudnya nanti, supaya ke depan hal-hal seperti ini tidak terulang lagi, kami bisa diberikan akses untuk melakukan pembacaan meter secara normal pada saat jadwal baca. Atau kalau tidak, ada solusi yang lain yang bisa ditempuh dengan cara mencatat stand meter. Supaya nanti pada saat petugas datang itu, mereka bisa membaca secara normal sesuai dengan stand yang ada. Nentang berharap ke depan akan berkoordinasi dengan pelanggan yang meterannya berada pada posisi sulit dijangkau untuk pengecekan, sehingga bisa meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan terjadi.